Di bawah kekuatan Indonesia, World Water Forum ke-10 telah mengesalkan deklarasi menteri sebagai hasil konkret diplomatik victory bagi Indonesia. Sebelumnya, pembahasan deklarasi dilakukan dalam tiga mekanisme di Markas Besar UNESCO, Paris sejak November 2023. Dan pada hari keempat, Forum Air Dunia deklarasi ini disalkan di akhir pertemuan tingkat menteri yang dihadiri 106 negara dan 27 organisasi internasional. Dalam deklarasi tersebut, Indonesia mengusung tiga prioritas. Pertama, yaitu pendirian Center of Excellence untuk ketahanan air dan iklim guna mengembangkan kapasitas knowledge sharing dan pemanfaatan fasilitas yang unggul sebagai negara kepulauan. Indonesia wajib berada di garda terdepan untuk mendorong inovasi dalam pengolahan air dan sanitasi. Center of Excellence ini bukan hanya untuk warga Indonesia, tetapi juga untuk Asia Pasifik. Prioritas kedua yakni mengangkat isu pengolahan air secara terpadu dan pada pulau-pulau kecil. Meskipun dikelilingi perairan yang luas, Indonesia masih membutuhkan sistem kelola yang baik untuk mengatasi tantangan kualitas dan ketersediaan air bersih. Sementara itu, prioritas yang terakhir yakni pengusulan hari danau sedunia. Danau merupakan sumber pasokan air yang menghidupi manusia sekaligus memiliki fungsi sosial dan ekonomi masyarakat. Menteri PUPR mengatakan dalam membangun bendungan buatan itu tidak gampang, apalagi saat ini pengadaan lahan sangatlah sulit. Untuk itu, peringatan hari danau sedunia sangatlah penting untuk menjaga kelestarian danau di seturuh dunia. Untuk Indonesia kita tahu, semua sudah tahu, membangun bendungan buatan tidak gampang, apalagi sekarang untuk pengadaan lahannya. Danau sebagai bendungan alam. Sifat dari danau maupun bendungan itu etrification, pengkayaan dari air. Makanya ada enceng gondok dan sebagainya, sehingga danau bisa mati. Kita harus menjaga itu untuk memperpanjang hidupnya. Terima kasih telah menonton!